Terima kasih Anda masih bersama kami di AINU Sumbut Inspiring and Informatif. Pemirsa Kericuhan mewarnai pemilihan Kepala Desa Sepaham, Kecamatan Sekepayang, Kabupaten Asahan. Warga dan pendukung salah satu calon Kepala Desa memprotes tahapan pengungutan suara yang dilakukan Panitia Pilkades yang dinilai tidak berjalan sesuai mekanisme. Suasana kericuhan mewarnai pemilihan Kepala Desa Sepaham, Kecamatan Sekepayang, Asahan, Sumatera Utara, Rabu sore kemarin. Kericuhan terjadi saat proses penghitungan surat suara yang mendapat protes dari warga dan saksi salah satu calon Kades. Namun karena keberatan mereka tidak ditanggapi, warga pendukung salah satu Kepala Desa ini langsung mengambuk dan memporak-porandakan lokasi TPS, serta adu argumen dengan Panitia Pemilih Kepala Desa. Petugas kepolisian dari Resort Asahan yang tiba di lokasi pun langsung mengamankan lokasi dan meminta warga untuk tenang dan tidak anarkis. Namun himbawan polisi tidak dihiraukan warga hingga kericuhan sempat terus berlangsung hingga malam hari. Solemar Paung, salah seorang warga menyebutkan, mereka menduga ada mekanisme yang dilanggar dari Panitia Pemilih Kades yang dianggap dapat merugikan salah satu calon. Namun menurut Kepala Dinas PMD Asahan Suherman Siregar, dinamika apapun yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilih Kades, proses rekapitulasi suara harus terus berjalan. Dan apabila ada yang keberatan dengan hasilnya nanti dapat berlanjutkan di proses sengketa Pemilih Kades. Kalau kita rangkaikan, tadi itu pas setelah selesai pemilihan maka masuk tahapan penghitungan. Di tahapan penghitungan itu ada mekanisme yang tak dijalankan oleh KPPS. Mekanisme apa? Mekanisme menghitung surat suara yang ada dalam kotak suara. Begitu dituang, langsung dihitung, langsung diumumkan tanpa dihitung dulu berapa surat suara yang ada dalam kotak suara. Ya mungkin mudahnya diseluruhkan mereka, kita berkurang-kurangnya. Menurut saya tahapan kita, pemungutan, penghitungan, dan rekan simpulasi itu harus dikawal ke sini. Jadi tetap kita segera kan. Kalau nanti ada yang menampu itu, ada tahapan kita tentang sengketa. Jadi mereka silakan, semangat kita silakan, dan nanti akan diperima oleh sengketa kita. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pendistribusian kotak surat suara juga sempat mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Dari Asahan Ulil Amri, Aidius melaporkan.